Harga properti yang cenderung naik setiap tahunnya membuat generasi muda semakin kesulitan untuk membeli rumah. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI mendorong pemerintah mengambil kebijakan serta membentuk regulasi untuk menekan harga dan mempermudah proses pembiayaan. Ketua BAKN DPR RI Wahyu Sanjaya mengkritisi mahalnya harga properti dan sulitnya persyaratan kredit rumah bagi generasi muda. Wahyu meminta pemerintah membenahi regulasi terkait kredit pembiayaan rumah bagi milenial ataupun masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, pemerintah perlu membuat grand design tata kota yang memisahkan area hunian dan area perkantoran agar tidak menambah permasalahan kemacetan, terutama di wilayah ibu kota dan penyangganya. Mulai dari BI checking, fasilitas kreditnya, perumnas pasti sanggup melaksanakan itu. Nah cuman mungkin saran saya memang harus dibuat grand design ya. Sehingga yang harus kita pikirkan itu bukan hanya membangun perumahannya, tetapi setelah perumahan itu terbangun akan menambahkan dampak yang luar biasa, terutama masalah transportasi. Lebih lanjut, Miss Bakun menyebut pemerintah seharusnya hadir dengan berbagai insentif untuk menyediakan hunian yang terjangkau bagi generasi muda. Pemerintah juga harus mengupayakan penyediaan lahan yang murah, misalnya dengan mengalokasikan lahan milik negara. Komponen paling mahal itu apa sih? Tanah. Kalau tanahnya bisa merupakan dari penyertaan negara yang berasal dari sita, dari zaman BLBI dulu, yang harganya masih murah, kenapa nggak diberikan? Kemudian dibuat mekanisme yang harganya terjangkau. Generasi-generasi milenial ini kan adalah generasi baru kita yang juga harus diberikan hak dan kesetaraan untuk bisa mendapatkan akses perumahan. Tentunya rumah yang terjangkau bisa mendapatkan akses pembiayaan. Dari Jawa Barat, Dari Ramadhan, TVR Parlemen melaporkan.